Selain kaum milenial dan bapak milis, sehingga kaum milenial yang dipilih oleh Presiden Jokowi, kami berikan kesempatan kepada Pak Bili untuk memberikan kesempatan buat kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu berusaha di Selwi, jadi sekolah sampai di Selwi, kemudian SMA di Jepura, dulu hampir menjadi warga di Mika juga, karena dulu saya ikut S-report, dan mulus program-program di Indonesia ini, tapi kemudian tidak saya ambil, dan saya masih jadi anjing kepat lain, lalu saya berusaha ambil di SMA, jadi warga di Mika juga. Kerja sehari-hari saat ini, sambil mengurus dayasan pendidikan, yang membantu anak-anak Papua mendapat bersekolah dan pendidikan, dan juga memiliki beberapa usaha keselcilan, dan juga diminta oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menjadi salah satu dari sepuluh penaksikan Presiden. Jadi kami bekerja langsung dengan Presiden Jokowi Dodo hari-hari, bidang pendidikan saya adalah memberikan aset kepada Presiden dalam bidang informasi, pendidikan, kewirausahaan, dan juga khususnya masukkan-masukan kritis wisu vakuat, tapi dalam bidang informasi. Terima kasih. saya kelari hari ini, tahun 2019 ke-7 di Lantik, 2022 adalah tahun ke-3, jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan sebagai seseorang yang masih judul di dalam pemerintahan, sebelumnya untuk tidak memiliki akses atau tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Untuk tanggungan Jumat saya di gereja rumah saya yang menarik ke-7 di Marjali Kota, jadi dibangkis ke sana, aktif, berbeda hari kecil dari Lantik, jadi Lantik, sampai sekarang aku siapkan untuk Lantik, sampai sekarang aku melayani kalau hari kecil, hangat aku diberi juga. Jadi semua, semua bagian di gereja ini seseorang diri, mulai dari bawa acara, penyanyi, membaca secara misyon, pemimpin di sekitar semua sahabat, sampai ke WKR juga sudah pernah. Jadi dua gadik-gadik yang sudah pernah mengambil posisi di gereja, mengambil, nanti akan bermanfaat kalau sahabat ini. Ketika berbicara, pakai korang, kita sudah terbiasa berbicara di teman di bawah orang, biasanya susahnya karena sudah terlambat di gereja. Di gereja itu mulai dari, apalagi di gereja besar, mungkin kejalanan dari kaya salah satu lagi, jadi gereja yang lebih besar yang harus saya masukin. Karena kalau di gereja, kita di sini kecil, sudah berbicara. Jadi kalau masih berbicara, kita sudah berbicara untuk di gereja. Jadi kalau bicara dengan gereja kecil, dapat 10-20 sudah terbiasa, apalagi rata satu orang. Seperti sekarang, nanti kalau Tuhan mau ikut kita untuk pelayar, hidupan lebih besar, berbicara dengan perempuan orang, kita sudah berbicara secara langsung. Tapi ini sudah berbicara dari gereja. Jadi jangan, jangan kolam-kolam kalau lagi hidup atau di bagian. Atau harus memimpin. Jangan kolam-kolam. Dari kecil, kalau bisa tampil di depan, supaya sudah bisa berbicara. Itu saja kalau orang-orang saya masih, dua-duanya masih sehat, masih hidup. Masih kecil, masih sehat. Bapak saya sudah menjelang 80 tahun. Tapi masih aktif melayani, baik di gereja sebagai perempuan jemaah. Walaupun juga mengajar guru. Beliau adalah salah satu dari sekolah FEM di Jidwi. Walaupun dia bukan keajar di Misi, tapi dia dulu last untuk kotak. Jadi saya anak berbicara. Bapak saya sudah bertanggung. Bapak menghadir sejauh di kotak. Dia juga memandang perjalanan ini terdiamatnya. Sekarang masih ada. Kalau ibu saya, seperti di rumah kakai-kakai, di bagian tambun. Dan juga saya disinggul kalau tidak ada. Terus hanya keluar kakai-kakai semuanya aktif. Di luar gereja ini kan, di luar gereja ini kan. Di luar gereja ini kan. Semoga perempuan kakai ini, untuk berkai-kai yang berjalan, untuk berkai-kai dan bisa jadi memang tekan buat masyarakat menikah, seratus sesuatu kepadanya, dan luar gereja secara seluruh tahun. Mbak Bidi, mohon beberapa saat bersama-sama dengan Mbak Bidi, saya ikuti perjalanan karir dari Mbak Bidi melalui hukum maupun pemberitaan-pemberitaan. Beliau tidak menceritakan bagaimana sampai menemakan penggunaannya di Inggris. Jadi beliau yang tidak hanya tamat di dalam negeri, tapi menemankan S2, untuk menutupkan S3 juga di luar ini. Namun S2-nya di lain. Saya ingin menjadi inspirasi bagi Jemaat, Mbak Bidi, khusus untuk berpikir jauh ke depan tidak hanya melihat kotak dalam tempur bawah Jemika ini sudah yang sudah terang. Tapi kita harus berkanya, Bapak Bidi benar-benar sudah membuktikan bahwa Yusuf ada di dalam kita dan dalam dunia. Yusuf dalam pemerintahan Jokowi, dan tidak hanya sebagai Yusuf, beliau adalah Daniel yang menyusur di dalam pemerintahan Jokowi. Tidak hanya saat ini, tetapi akan datang tetap akan berkarya klus untuk umat-umat Tuhan, pengertian Tuhan, dan bagi orang muda yang takut selalu. Bapak Bidi tolong sumbang lagu, karena saya sudah pernah mendengar juga suara emas dari cara Bidi. Kita akan dengarkan lagu juga dari Bapak Bidi. Jadi betul sekali saya, jadi saya jadi anak yang tidak mampu, jadi sangat miskin sekali, jadi bukan tidak mampu, tapi miskin. Tapi orang-orang saya selalu bilang, jangan dikatakan dalam pendidikan. Jadi, boleh tapa, tapi tidak boleh bolo sekolah. Jadi boleh tapa, tapi tidak boleh benda matang, tidak ada makanan, tapi tidak sampai bolo sekolah. Jadi akhirnya pendidikan ini jadi semakan. Dalam keluarga kami, saya sepanjang sumber-sumur saya sampai sekarang, pas sekolah S3, juga dengan biasiswa. Jadi, Tuhan baik, saya dapat bekseswa. S1 saya selesaikan di Bandung, dalam bidang insinyur, atau kesehatan yang pertama, yang dipunyakan dari IGP, di Bandung. Selama di Bandung, saya akan melayani, saya dulu mengucapkan ikatan mas sesuatu yang bantu juga, membantu melayani teman-teman Adven yang berkuliah di kedua tinggi ke Adven, yang mengalami kedala-kedala sehari-hari, saya bantu sebagai ketua imam. Terima kasih, saya menyelesaikan buat S1 saya yang kedua, di Universitas London, di London, School of Economics. Pada saat saya bekerja sebagai insinyur, saya juga menyelesaikan memberikan S1. Jadi, S1 saya ada dua, elegeran ilmu politik, dan dua ilmu nasional. Jadi, S1 teknik, tapi yang satu politik, yang dua. Kemudian, S2 saya terutama, saya memperoleh beasiswa dari Australia International, Australia International Team, dari pemerintah Australia, di Australia International University. Kemudian, saya melakukan S2 yang kedua, di University of Oxford, di Oxford University di Inggris, juga dengan beasiswa. Dan saat ini, karena saya bekerja di Harvard University, dan akhirnya sudah pada tanggal 26 Mei, jadi, habis dari sini, saya langsung berangkat ke Amerika. kebetulan, di S2 saya, tinggal lihat mereka, orang menyaduh, orang saya, jadi, jadi, kayaknya, kayaknya, habis masuk ke Insinyur, saya langsung lihat, enggak ada saya, karena di S2 saya, orang Minahasa, kuliah, apa-apa, namanya, you like, you want to do. Jadi, ini, ajak keluarga yang menjumpul, di sini, saya mengatakan, supaya tahu. Tanya. 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 Jadi, saya, tugas di kegembi, untuk, karena sudah menikah, sudah setahun. Amin. Jadi, sudah cukup lama, saya berikan, ya saya menikah, sudah. Jadi, saya berikan, sudah setahun. Kami datang di Amerika, jadi saya pulang-balik, sambil, saya bisa saya ke pendidikan. tapi nanti kami, bayangannya, kami berdua sepaham, untuk kembali ke Pampung. Jadi, ketika kami akan menghabiskan masa 2, kembali lagi di Pampung. Bukan di Pampung. Bukan di Pampung. Bukan di Pampung. Jadi, buat adik-adik, teman-teman yang mengatakan, hari ini, biar siswa, sekolah itu banyak, penting. Jangan menyerah untuk, belajar. Jadi, tidak usah. Tidak usah apa, tidak usah berpikir. Nanti habis ini, saya mau pulang-pulang. Yang penting, apa yang ada di rumah mata saat ini, kerjakan, datangkan sebaik-baiknya. Kemudian, proses berpikir itu, saya latih di gereja. Karena saat ini, diskusi sekolah sama itu, kan kita harus, berburu-buru-buru, harus berlogika, harus punya evidence, harus punya pendapat. Semua itu, karena kita pakai, karena sekolah di luar, proses berpikir itu sama. Jadi, akhir-akhir waktu itu, berdiskusi sekolah sama. Terus kemudian, kalau di sekolah, akhir-akhir untuk, belajar-rejakan bolos. Kalau bisa, jangan bolos kelas, satu hari itu. Dan, kalau bisa sekolah, saya kerjakan, dan semua tugas-tugas, dilakukan. Gitu. Itu saja, kesehatan saya, Tuhan akan kebajakan, kepada saya yang paling besar, akan terjadi keajaiban-keajaiban, yang sampai sekarang, saya itu sedikit berjelasan, itu bisa. Kayak gitu. akhirnya saya tidak bisa menyukurkan diri, bahwa saya hebat. Karena, karena, aneh. saya bisa berjalan-jalan, saya dapat beasiswa ke London. Padahal, kalau aku tidak punya orang, ke sekolah. Saya bisa dapat, sekolah masuk ke Harvard, tapi, kadang-kadang, kalau masuk ke Harvard itu, orang Indonesia saja, itu cuma, 3-4 orang. 2-3 orang yang ke sekolah, dan, impiannya mereka, tiga-tiga, tiga, setengah, tiga, 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 tiga. Tritun SchPh подумa. pas. tapi bukanPeople. itu dan mereka sendiri yang bebait, Sebelum History terlebihara gereja. padahal. ini yang biasanya. Jadi saya pikir itu, menurut Tuhan sudah, kalau kita sudah nabur, akib Pak networking motioning kecil, nanti jalan-jalan itu, cadaulu berke adjustments, kerana Tuhan tidak berkembangkau timelessnya. Satu-satunya dengan bidang pihak harapan. They are the highest Nations. Untuk seorang kinah hidung di mase através, Senin engkauト ficus, Jadi saya sendiri tidak malu untuk bercerita tentang bagaimana layar dan beliau sudah tahu bahwa saya sendiri apa dan juga untuk beberapa isu-isu yang berkaitan dengan agama Kristen secara luas Saya pun ikut suara itu memberikan pendapat saya pada dia Jadi cuma untuk berjalan laku tersebut mungkin Saya sendiri bukan karena saya sempurna Jadi saya suka takut kalau disuruh secara dan dia juga politik sebanyak Atau disuruh kota itu kayaknya saya suka menolak Karena saya sudah memotongkan diri saya di sebelumnya Belum menjadi contoh yang baik Semoga bisa menjadi contoh yang baik Tapi saya merasa saya belum masih dalam proses untuk belajar ada yang bisa menjadi contoh yang baik Semoga marah saya di sebelah presiden, di sebelah warna-warna satu Bisa memberikan pengaruh yang besar buat pembangunan masyarakat sangat terluka Sepatah yang begitu Gitu Bikin dari saya Dan di sana Terima kasih.